Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan dari transformasi Leplace Sebelumnya telah dipelajari tentang yang terkait dengan ini adalah transformasi Leplace dari turunan suatu fungsi Sekarang yang kita mau pelajari adalah turunan dari transformasinya Bagaimana hubungannya dengan transformasi Leplace itu sendiri Misalnya kita punya fungsi ini Jika diberikan fungsi fx yang continue facewise atau continue sepotong-sepotong pada domain ini Nol ketahingga dan merupakan bentuk fungsi eksponensial berorder alpha Ini kan secara cukup supaya dia ada punya atau punya transformasi Leplace Maka berlaku ini Transformasi Leplace dari x pangkat n dikali fx sama dengan minus 1 pangkat n Turunan ke n dari f F ini adalah transformasi Leplace dari f Oh ini belum dituliskan ya Jadi kita punya disini Begini Leplace dari f itu adalah fs Ini maksudnya ini dianggap umum di buku ini Jadi Leplace dari f itu adalah f kapital s Nah sekarang katanya menurut Tirema ini Transporasi Leplace dari x pangkat n fx sama dengan minus 1 pangkat n Turunan ke n dari fungsi hasil Leplace nya yaitu f F kapital s S nya besar dari alpha N nya dari turunan pertama ke dua dan seterusnya Jadi seperti itu Turunan pertama ke dua dan seterusnya Kita coba cek buktinya dulu sebelum kita masuk ke contohnya Buktinya itu Karena kita punya fs sama dengan integral nolta hingga Elur pangkat minus x fx dx Ini menurut definisi transformasi Leplace Maka kita bisa menurunkan ini secara induktif Jadi turunkan dulu coba Kita turunkan turunan pertamanya seperti ini F aksen x f aksen s adalah Jadi ini diturunkannya terhadap s Kalau dituliskan seperti ini Turunan kemudian dalam kurungnya ini adalah s Berarti maksudnya itu turunan dalam s Seandainya disini f kecilnya yang dituliskan dalam bentuk turunan Maka turunannya terhadap x Jadi itu perbedaannya Sekarang kita lihat Makanya disini dikatakan Turunan dari transformasi Leplace Yang transformasi Leplace disini kan f kapital s Berarti diturunkan terhadap s Kalau yang kemarin turunan terhadap fungsi Maka f aksen x F nya yang diturunkan terhadap x Karena dia fungsi Fungsi yang mau ditransformasikan yang diturunkan Sekarang kita lihat kasus ini Turunan pertama terhadap s itu Berarti bisa ditulis seperti ini X kita pandang konstan Atau saya tuliskan supaya lebih jelas Seperti ini ya Ini turunan terhadap s Dari integral 0 Hingga euler pangkat minus s Ini itu penjelasannya saja F x D x Seperti ini Maka yang ada s nya disini yang ini Yang ini ada s nya Maka hasilnya adalah turunkan saja ini Sifat Mengingat integral dan turunan kan bisa Jika tidak berpengaruh Ini kan bukan x nya yang diintegralkan S nya Kan ini x nya diintegralkan Tapi s nya yang diturunkan Maka tidak berpengaruh integral Maka diturunkan terhadap s nya Dapatnya turunan dari euler pangkat minus s x Itu adalah Minus S Integral 0 Hingga Ini Ini sebenarnya bisa langsung Kalau mau ditulis begini Ini sama saja dengan integral 0 Hingga D d s Dari ini Ya habis seperti itu Sama Sehingga kita peroleh Ini minus s Kemudian ini euler pangkat minus s x Ini f x D x Oh maaf S nya yang diturunkan Berarti disini x ya Karena diturunkan terhadap x Sekiranya cukup jelas sampai disini Sehingga Bentuk ini Ini x nya di dalam Karena dia variable yang diintegralkan Ini minus x Ini minus x Sehingga bentuk ini bisa ditulis begini Minus 1 Kali Leplace dari x f x Saya kira ini cukup jelas Seperti ini Minus 1 Kemudian bagaimana kalau turunan kedua nya Ya Turunkan lagi ini hasilnya Ini lagi yang diturunkan Turunan kedua nanti Kalau diselesaikan Akan mendapatkan Silahkan di ini Dicoba Berarti nanti begini Integral 0 A hingga D D S Ini turunan keduanya Ini tadi turunan pertama ya Ini f Aksen S Nah sekarang Kalau turunan kedua Dari S itu nanti Turunan kedua saja dari ini Integral 0 A hingga Disini D D S Min X Euler pangka Minus S X Ini sudah turunan kedua F X D X Seperti ini Nantinya akan diperoleh Hasilnya Itu Disini minus X Diturunkan lagi dengan minus S Berarti menjadi X kuadrat ya 0 A hingga Ini menjadi X kuadrat positif Karena minus dengan minus X kuadrat Euler pangka minus S X F X D X Nah ini tidak lain adalah Min 1 Positif Berarti pangkat 2 Kita bisa lihat perubahannya Dikali minus Dikali minus Dikali minus Berarti min 1 Kali min 1 Kali min 1 Ini Leplace dari X pangkat 2 F X D X Sekiranya sudah mulai Kelihatan polanya Dari sini nanti kelihatan Bahwa ternyata Hasilnya nanti adalah Ini Kita ubah ini Kita ubah dulu ini Ini belum dipajari Yang ini Nanti ternyata seperti ini Leplace dari X pangkat N Dari Ini dikali F X Ini sama dengan Min 1 Pangkat N F turunan ke N Dari S Seperti itu Menurut teorema Seperti ini lah Pokoknya Saya kira cukup jelas ini Secara induktif Langsung kelihatan Baik Untuk itu Kita lihat Langsung saja Kita lihat contohnya Pemanfaatan dari teorema itu Contohnya Disini diberikan Dua bentuk Yang pakai Cos sama sin Disini bentuknya X Cos W X Berarti disini Kita bisa Menganggap ini Ini sebagai F X nya Sehingga menurut teorema Berarti Kalau 1 X nya Pangkat 1 Berarti kan yang ini Ada minusnya kan ini Ini kan Bentuk ini kan Bisa diputar Ini kan bisa ditulis begini Leplace dari X F X Itu sama dengan Minus dari F aksen S Seperti itu Nah tentu kita harus ingat Disini Di soal yang di atas Soal yang di atas ini Ini kan F X nya Sama dengan Cos V X Maka Leplace nya F yang seperti ini Itu adalah Menurut sifat Yang telah dipelajari Terdahulu Itu S per S kuadrat Tambah V kuadrat Seperti itu S nya tentu besar dari 0 disini batasnya Maka Kita punya ini Sebagai F S Ya Yang ini sebagai F S nya Ini Sehingga Dalam mencari Leplace dari X F X Itu adalah Minus D S dari Ini F S Atau ini biasa ditulis Ini Biasa ditulis Sebagai Ini F aksen S Itu menurut Sifat yang pertama Sifat yang ini Turunan pertamanya Maksudnya Maka turunan pertama dari ini S per S kuadrat Tambah V kuadrat Turunkan saja dengan Cara biasa Yang U per V itu Maka akan didapat hasil ini Jadi inilah Transformasi Leplace Dari X Cos V X Begitu juga dengan ini Transformasi Leplace Dari X Sin V X Caranya sama Turunan pertama juga Akan X disini Yang akan berbeda Kalau misalnya begini soalnya Disini X kuadrat Sin misalnya Omega X Nah ini bagaimana Nah ini berarti Minus satunya tadi Pangkat 2 Berarti positif Maka tidak di ini Berarti disini Langsung turunan kedua dari Berarti turunan kedua S nya disini Berarti kalau begitu D kuadrat D kuadrat D S Bagaimana ya Penulisannya begini ya Kalau tidak salah Turunan kedua D S kuadrat Dan ini W S kuadrat Tambah W kuadrat Ini maksudnya Turunan dua kali Turunan ini sebanyak dua kali Seperti itu Maka itulah hasilnya Karena disini S kuadrat Saya kira cukup jelas Selamat menikmati